Intro Pangeran William dilaporkan menghalangi segala peluang Pangeran Harry kembali jalani tugas kerajaan dalam upaya putus asa melindungi istrinya Kate Middleton Menurut seorang pakar kerajaan, Pangeran Wells katanya telah menegaskan pada adik laki-lakinya bahwa ia tidak lagi diperbolehkan jadi bangsawan Inggris yang bekerja Pangeran William punya konflik pribadinya sendiri Pakar dan komentator kerajaan Helena Clark mengatakan pada Fognew dikutip dari New Post Ia mengenal adiknya dengan baik dan tentu saja tidak akan membiarkannya kembali ke keluarga karena ia tidak mempercayainya Minggu lalu Duke of Sussex membahas diagnosis kanker Raja Charles III dalam sebuah wawancara dengan Good Morning Amerika Saat itu Harry mengisaratkan bahwa masalah kesehatan ayahnya dapat menyatukan kembali ia dan keluarganya Namun sentimennya dilaporkan tidak dibalas William yang menjadikan proses pemulihan istrinya pasca operasi perut sebagai prioritas Pangeran William juga sangat melindungi istrinya Catherine Putri Wells dari tidak akan membiarkan apapun dan mengganggu pemulihannya Tambah Carl dilaporkan bahwa kedua bersaudara itu tidak lagi berbicara dan tidak bertemu satu sama lain selama perjalanan 24 jam Harry ke kampung halamannya awal bulan ini Ada satu kendala besar yang menghalang Harry Dari itu adalah Pangeran William kata pakar kerajaan Kenzie Scofield pada outlet tersebut Harry tidak akan diizinkan kembali dalam kapasitas apapun jika Pangeran William mempunyai pengaruh terhadap situasi tersebut Imbuhnya William memahami bahwa Harry dan Meghan Markle tidak mempertimbangkan Konsekuensinya perbuatan mereka dengan baik dan tidak dapat dipercaya Pangeran William dan Raja Charles III disebut memiliki pendirian yang sama mengenai kemungkinan kembalinya Pangeran Harry ke kerajaan Pekar lalu sumber yang dekat dengan Raja mengatakan Charles dengan tegas berpendapat bahwa Harry tidak dapat kembali sebagai bangsawan Inggris yang bekerja Apakah Raja dan Harry sudah berbicara Apakah ini berarti kembali bergabung jalani tugas kerajaan meski punya untuk sementara Kata seorang sumber pada Daily Mile Orang dalam lain menambahkan Raja tidak berencana melepaskan sejumlah besar tugas pada anggota keluarga yang lain saat ia menjalani perawatan Meski begitu orang dalam mengklaim bahwa Charles akan terbuka untuk memperbaiki hubungan dengan putra bungsunya selama wawancaranya di GMA Free Day Harry berkata Saya pikir penyakit apapun dapat menyatukan keluarga Saya mencintai keluarga saya Fakta bahwa saya bisa naik pesawat dan pergi menemuinya serta menghabiskan waktu bersamanya Saya bersyukur untuk itu imbuhnya Sejak saat itu keluarga kerajaan dikabarkan tidak senang atas keputusan Harry berbicara tentang masalah kesehatan ayahnya di televisi nasional Amerika Serikat Di sisi lain setelah Raja Charles III didiagnosis kanker dan Kate Middleton menjalani operasi perut Meghan Markle dilaporkan menghubungi Putri Wales untuk memperbaiki hubungan mereka yang retak Miral menulis bahwa Doxies of Sussex mengambil langkah pertama setelah suaminya Pangeran Harry mengunjungi Inggris awal bulan ini Outlet tersebut melaporkan bahwa Meghan mengambil tindakan di belakang layar Dengan ibu dua anak ini juga menghubungi Raja Charles III secara pribadi Menurut seorang sumber pada US Weekly Lapor Mary Clear dikutip pada hari Kamis 22 Februari 2024 Jadi ada langkah-langkah yang diambil untuk melakukan rekonsiliasi kata dia Sumber kedua menambahkan Meghan mendukung Harry dalam sumber ini dan ia mendaahkan yang terbaik bagi para bangsawan termasuk Kate Orang yang sama mengatakan bahwa Kate terbuka untuk rekonsiliasi dan bersedia move on Tapi Putri Wells tidak akan ikut campur dalam hubungan suaminya Pangeran William dengan Harry Yang tampaknya masih penuh ketegangan Mereka dapat menggunakan ini sebagai titik awal kata sumber itu Ketegangan antara Kate Middleton dan Meghan Markle Salah satu diduga terkait gaun pengiring pengantin pernikahan Meghan dengan Harry pada Mei 2018 Laporan awalnya menyebutkan bahwa Meghan membuat Kate menangis menjelang hari besar Meghan Tapi mantan aktris itu mengklarifikasi dalam mewancara dengan Oprah Winfrey pada 2021 Bahwa apa yang terjadi adalah sebaliknya Saat itu Meghan mengaku tersakiti oleh tindakan Kate Harry menguraikan situasi tersebut lebih lanjut dalam memoarnya Spark Menulis bahwa ia menemukan Meghan menangis di lantai Setelah bertengkar dengan Kate mengenai gaun pengiring pengantin Putri Sherlock Kate dikatakan telah memberitahu Meghan bahwa ada masalah dengan gaun itu Ibu tiga anak ini juga diduga mengatakan bahwa semua gaun pengiring pengantin perlu dibuat ulang sepenuhnya Tapi masalah ini diungkap selesai dengan Kate meminta maaf secara langsung Dan membawa buket bunga sebagai simbol ketulusannya Maju ke masa sekarang meski tidak diketahui apakah atau kapan Kate dan Meghan akan bertemu secara langsung Bahwa panggilan telepon diantara mereka hangat dan menyenangkan